Informasi pertama, Saudara Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menetapkan tersangka mafia tanah khas desa. Kali ini korps adiaksa itu menetapkan Kepala Desa Candi Binangun Sleman berinisial SM sebagai tersangka. Pendetapan Kepala Desa Candi Binangun Sleman berinisial SM sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mafia tanah khas desa bermula pada tahun 2012. Pemerintah Desa Candi Binangun mendapatkan izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyewakan tanah khas desa Candi Binangun yang terletak di Padukuhan Bulus II Kembangan dan Sambirimbe seluas lebih dari 200 ribu meter persegi kepada PT. Jogja Eko Wisata. Rencananya, lahan tersebut akan dibanfaatkan untuk tempat wisata dan taman rekreasi waterpark. Sesuai dengan izin Gubernur, ditentukan masa sewa berlaku selama 20 tahun. Lalu perjanjian sewa tersebut akan ditinja ulang setiap 3 tahun sekali. Pendapatan dari sewa menyewa ini harus dikelola melalui APBDES. Dengan berlakunya pergub nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa pasal 21 ayat 3 menyatakan besaran sewa berdasarkan hasil penilaian tim penilai publik. Namun ternyata, tersangka tidak melakukan review perjanjian sewa yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018. Terutama mengenai besaran uang sewa yang harus didasarkan penilaian dari jasa penilaian appraisal. Tersangka hanya menentukan kenaikan harga sewa secara lisan tanpa dasar yang jelas dan nilainya jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Uang sewa yang dibayarkan PT.JEW kepada Desa Candi Bidangun oleh tersangka tidak dimasukkan dalam APBDES terlebih dahulu. Tersangka membagikan uang sewa tersebut kepada para perangkat desa dan mantan perangkat desa secara asal-asalan. Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan uang yang masuk kekas desa sangat kecil. Berdasarkan perhitungan dari Inspektorat D.I.E. kerugian negara yang ditimbulkan tersangka hampir 9,2 miliar rupiah. Demikian Herdian Giri dan Ujuan Tritama, TVI Yogyakarta melaporkan.